Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rumsudya Mawang Pada kesempatan kali ini, tutorial yang kami sampaikan kembali mengenai pengisian SIPKA KUMENAK tahun 2023 bagian yang ketiga Submit Dokumen, Renstra, Indikator Kinerja Utama atau IKU dan Perjanjian Kinerja Tau Pekin Untuk alamat yang diakses https.sipka.kemenak.id disini teman-teman kami sudah langsung login ke SIPKA-nya untuk mengupload dokumen nanti masuk menu Master Data pilih Submit Dokumen SIPKA Ke Admin namun pastikan sebelum mengerjakan ini atau mengupload dokumen ini atau mengsubmit teman-teman satuan kerja sudah menyelesaikan pekerjaan dari awal pengimputan di SIPKA-nya mulai dari pengerjaan awal pengisera IKU, pengimputan IKU dan PERKIN sampai detail dan anggarannya untuk masalah dari awal pengisera IKU dan PERKIN sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya teman-teman di bagian kedua ini pengisian PERKIN di bagian pertama pengisian pengisera dan IKU jadi nanti pastikan PERKIN-nya teman-teman disini di pengisian kinerjanya sudah diisi sampai detailnya dan anggarannya sudah sama dengan jumlah yang ada di dokumen PERKIN-nya ini teman-teman jumlah totalnya 977-760 akan sama dan detailnya disini teman-teman detail PERKIN sudah diisi untuk masalah ini sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya di bawah di skripsi ini kami cantumkan link YouTube-nya oke kita lanjutkan ke submit submit dokumen SIPKA PADMIN yang pertama kita pilih pengisera dan IKU satuan kerja terlebih dahulu disini kita akan menyediakan berkas KINAN teman-teman payahnya 3 ini yang dibutuhkan pengisera tahun 2020-2024 bentuk PDF PLIKU tahun 2023 PLPERKIN tahun 2023 kita kembali ke menu SIPKA-nya yang pertama kita mengupload dokumen yang setengah terlebih dahulu caranya sangat mudah teman-teman tinggal dicari berkasnya di bagian sini tolong suri kita cari berkasnya teman-teman disini yang setengah untuk batas maksimal PLI ini teman-teman dengan setengah 20 MB format PDF maksimalnya 20 MB cukup besar ukuran PL-nya kita masukkan setengahnya setelah itu simpan PL-nya ditunggu teman-teman sampai berhasil melakukan upload ini jika berhasil maka akan ada notifikasi atau informasi berhasil seperti ini klik OK nanti tinggal di submit ke administrator teman-teman tinggal di submit ini kita lanjutkan terlebih dahulu untuk IQ-nya kita cari PL-nya ISKAIKO tahun 2003 sama seperti tadi simpan ini jika berhasil sama seperti tadi klik OK coba kita lakukan submit ke administrator teman-teman kita klik ini ada informasi atau notifikasi perhatian dokumen visi searcher yang di submit oleh PINA karena selesai tidak dapat diubah kembali apakah Anda yakin jika sudah yakin klik saja teman-teman di klik OK yang satunya lagi kita submit juga sama punya OK berhasil teman-teman ini PL-nya tadi teman-teman bisa dibuka bisa di klik PL-nya ini yang kita upload tadi OK sekarang kita melakukan upload dokumen perjanjian kinerjiannya caranya sama seperti tadi tinggal dipilih bengkas atau file-nya perpin tahun 2023 tinggal disimpan berhasil tinggal disubmit ke administrator tinggal klik OK berhasil file-nya di atas teman-teman ini sudah selesai nanti ditunggu saja oleh admin yang bertugas memperifikator dokumen kita jika sudah di verifikasi atau disetujui teman-teman nanti kita bisa melanjutkan ke laporan Satgang ini teman-teman capaian kinerja termelanan jadi menunggu terlebih dahulu persetujuan dari admin kanwil kayaknya nanti saya akan dicicik kembali teman-teman di bagian sini tadi sesuai dengan dokumennya oke seperti ini teman-teman mudah saja cara melakukan upload atau submit dokumen saya yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaat mohon maaf jika ada soalan takkurangannya semoga bisa bermanfaat dan kita semua akhir kata bila etafiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih